Dulu dikenal sebagai pedanggut era 80-an, 10 potret terbaru Hamdan ATT yang kondisinya memprihatinkan. Hamdan ATT merupakan salah satu pedanggut legendaris terkenal di era 80-an yang populer dengan berbagai lagu hitsnya. Seperti Termiskin di Dunia, Dingin, Sakit Hati, Bekas Pacar, dan lainnya. Kini namanya sudah lama tak terdengar. Terbaru, diketahui kondisi kesehatan pedanggut asal Maluku tersebut terus menurun. Bahkan saat ini, ia harus menjalani hari-hari dengan duduk di kursi roda. Diketahui, Hamdan ATT tengah berjuang melawan penyakit strok yang dideritanya sejak 2017. Kondisi kesehatannya semakin menurun. Tidak heran bila kabar ini membuat banyak penggemar maupun rekan sesama artis merasa prihatin. Salah satu yang turut memberikan dukungan yakni aktor lawas sekaligus bakal calon wakil gubernur Bacawagup, Jakarta, Rano Karno. Tak hanya sekadar berkunjung, nampaknya Rano Karno juga memberikan sedikit bantuan untuk keluarga sang penyanyi dangdut berusia 74 tahun tersebut. Lantas, seperti apa momen Rano Karno menjenguk Hamdan ATT? Yuk, simak potretnya di bawah ini, yang disadur brilio.net dari akun Instagram atsi.rano. Pada unggahan tersebut, Rano Karno tampak berpakaian sederhana namun rapi, mengenakan atasan biru cerah dan celana hitam. Begini momen saat ia berada di depan rumah Hamdan ATT. Begini momen saat Rano Karno memasuki rumah sang pedangdut. Terlihat ia tampak tak sabar melihat kondisi rekannya. Rumah Hamdan ATT tampak sederhana dengan warna putih yang mendominasi ruangan. Ketika memasuki kamar, Rano disambut oleh keluarga Hamdan ATT. Mereka mengucapkan banyak terima kasih sebab sudah sempatkan menjenguk Hamdan ATT. Diketahui, Hamdan ATT pertama kali menderita strok pada 2017 akibat pembuluh darah pecah. Kala itu, kondisinya perlahan membaik sehingga bisa menyanyi lagi. Namun sayangnya, usai 4 tahun berjalan Hamdan ATT kembali terkena strok pada 2021 lalu. Bahkan pada serangan strok kedua ini sudah menyerang ke otak yang berakibat adanya penyumbatan dalam otak. Segala upaya pengobatan pun telah dilakukan mulai dari pijat tradisional hingga fisioterapi. Namun karena sudah menyerang bagian otak hingga kakinya, Hamdan ATT pun kini hanya bisa berbaring atau duduk di kursi. Dalam kunjungannya, Rano Karno turut mendoakan agar sang penyanyi bisa melewati perjuangan panjang melawan penyakit yang dideritanya. Hamdan ATT yang terbaring di kasur pun tampak antusias menyambut kehadiran Rano Karno. Keduanya saling menggenggam tangan sambil mengobrol. Di tengah kesibukannya, Rano Karno menerangkan jika sudah sewajibnya ia berkunjung ke rumah Hamdan ATT dan melihatnya langsung. Terima kasih telah menonton!